Intro Liv Nikolaev Tolstoy atau biasa disebut dengan nama Leo Tolstoy adalah novelis dan penulis cerita pendek asal Rusia. Beberapa kali ia sempat menulis naskah drama dan juga esay. Salah satu karya besarnya adalah novel epik berjudul War and Peace yang berlatar belakang perang Rusia melawan Napoleon dari Perancis pada tahun 1812. Kelebihan utama kisah War and Peace adalah nilai psikologis yang sangat mendalam. Tolstoy terkenal ke seluruh dunia karena kepribadiannya yang rumit, paradoksial dan juga moralitasnya yang ekstrim serta pandangan asketik yang didapatkannya setelah mendapat pencerahan di tahun 1870-an. Banyak hal yang menginspirasi Tolstoy untuk menulis novel-novelnya. Salah satu novelnya juga berjudul Childhood, Boyhood, dan Youth dikatakan adalah cerminan kehidupan pribadinya yang ia tulis ke dalam sebuah novel. Contoh lain dari pengalaman yang ia tulis ke novel adalah saat dirinya menjadi seorang letnan dua dalam perang Crimean yang ia tuliskan dalam Sevastopol Sketches. Tolstoy sempat menuai kontroversi saat ia berkata bahwa Shakespeare adalah seorang penulis dan sastrawan yang buruk. Ia menuliskan sebuah esay tentang bagaimana ia menerangkan pandangannya bahwa Shakespeare bukanlah seorang seniman sama sekali. Ia mengatakan membaca karya Shakespeare sama sekali tak bisa mempermainkan emosinya seperti yang ia harapkan. Padahal karya-karya orang lain mampu membuatnya merasakan perasaan yang ia cari. Tolstoy bukan hanya seorang penulis. Ia juga seorang filsuf dan pendiri aliran agama dan moral yang disebut Tolstoisme. Pandangan Tolstoy terbentuk di bawah pengaruh ajaran timur, agama Buddha, hingga Islam. Salah satu penganut ajaran ini adalah Mahatma Gandhi. Dasar ideologi dalam perlawanan terhadap kejahatan adalah kesempurnaan moral. Tolstoy meninggal dunia pada usia 82 tahun, tepatnya di tahun 1910 setelah terkena serangan pneumonia. Ia meninggal di stasiun Astapovo setelah jatuh sakit ketika meninggalkan rumah di tengah-tengah musim dingin. Kematiannya datang beberapa hari setelah ia meninggalkan keluarga dan kekayaannya untuk mendalami paham asketiknya. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sebenarnya Tolstoy sudah mendapat pertanda akan kematiannya. Ia seringkali menulis dan mengatakan kepada anak dan istrinya mengenai kematiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.